Nah ini lagi ya, kita coba untuk membedakan antara domba garut dan domba sayur seperti ditanya oleh beberapa teman Jadi kalau kita lihat ini secara umum mirip domba garut semuanya karena tanduknya juga melengkung bagus tapi pada dasarnya mereka bukan domba garut karena dia telinganya panjang, kupingnya panjang nah itu disebut dengan domba sayur, walaupun posisi badannya besar tapi telinganya panjang, itu disebut domba sayur sekali lagi saya sampaikan umumnya domba garut itu telinganya pendek atau tidak ada sama sekali kecil lah ya, kecil kemudian dia memang difokuskan untuk domba hias domba hias itu artinya bisa domba adu, domba kontes atau domba koleksi dan harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan domba sayur nah sementara domba sayur itu mirip dengan domba garut ya, tetapi dia kupingnya panjang nah kayak itu tuh ya, saya sorot ya nah itu kan anak ini, ini domba sayur posturnya kayak domba garut tetapi karena kupingnya panjang, itu disebut domba sayur dan dia tidak bisa dijadikan domba kontes nah umumnya dipakai untuk dimakan atau disayur lah kira-kira itu perbedaan antara domba sayur dan domba garut harus dijelaskan nah ini kan, kalau di depan saya ini secara umum kelihatannya domba garut secara umum kelihatannya seperti domba garut ya kan kalau kita lihat lagi nah ini kalau kita lihat ini secara umum dia seperti domba garut padahal bukan domba garutnya pak ya ini domba sayurnya sayur nah ini domba sayur beda jadi itu perbedaan antara domba garut dengan domba sayur jadi perlu dipahami dan yang bertanya kepada saya di dalam youtube channel saya mudah-mudahan terjawabkan dan terpuaskan dengan jawaban saya kalau belum puas juga mungkin ada teman-teman yang bisa bantu nah sekali lagi ya ini secara umum semuanya tampilannya seperti domba garut tanduknya melengkung, badannya besar tapi ini bukan domba garut ini domba sayur nah kalau kita lihat ya ini saya sorot nah ini domba sayur karena kupingnya panjang nah yang kelompok ini juga yang kelompok ini walaupun dia besar ini bukan domba garut tapi domba sayur nah seperti itu ini kupingnya panjang nah jadi sudah semakin jelas ini perbedaan antara domba garut dan domba sayur ini penting hari ini saya sampaikan secara detail karena banyak yang berganyal di youtube channel saya oke demikian dulu dari Cianjur hari ini tanggal 24 hari 2020 yang enrol nah Hesim yang dag mis temporary ke ke hari ini ap